Intro Kawasan Blok M menjadi tempat yang hits di Jakarta Selatan. Nah, kali ini Rasa Jakarta akan merekomendasikan beberapa resep nasi kuliner resep non lezat yang berada di sekitar Blok M. Sobat Rasa Jakarta pastinya tidak asing dong jika menengah lokasi Blok M? Kawasan hits dari tahun 80-an hingga sekarang ini semakin memiliki beragam kuliner yang menarik ya untuk dijelajah. Hmm, sobat Rasa Jakarta pasti penasaran kan? Yuk ikuti Rasa Jakarta kali ini untuk menjelajah kuliner hits di Blok M. Pertama, dimulai dari mengunjungi tempat makan yang menyajikan aneh kemacam dimsum yang pastinya cocok sebagai hidangan pembuka. Bagi sobat Rasa Jakarta pecinta di dimsum, pasti sudah tidak asing lagi dong dengan restoran yang satu ini? Ya, ini dia, Hakka Dimsum Shop. Berlokasi di Jalan Sultan Hasan Dindin Dalam, Blok M Jakarta Selatan, posisi restoran ini memang cukup tersembunyi. Eits, tapi walaupun terbilang hidden gem, sobat Rasa Jakarta tak perlu merasa kesulitan untuk menjaga lokasinya ya. Karena sebenarnya tempat ini sangat mudah untuk diakses loh. Sobat Rasa Jakarta dapat menggunakan moda transportasi umum MRT dan turun di stasiun Blok MBCA melalui pintu keluar E, lalu tinggal jalan sedikit sampai dia di Hakka Dimsum. Sesampai di lokasi memang tidak terlihat seperti restoran pada umumnya karena keberadaan tempat makan yang satu ini ada di lantai atas. Jadi, Sobat Rasa Jakarta harus menaiki tangga pada lorong kecil yang terhimpit ruko-ruko di sampingnya terlebih dahulu ya. Nah, setelah menaiki tangga, barulah terlihat restoran dengan susunan yang aksi ala modern bar khas negeri tere bambu yang berdesain sederhana dan dipercantik dengan ragam lukisan serta poster pada dindingnya. Area done-in terbagi menjadi dua lantai. Untuk lantai pertama, tempatnya agak terbuka dengan pemandangan taman literasi Blok M. Sedangkan untuk lantai kedua, tempatnya tertutup. Jadi, Sobat Rasa Jakarta bisa memilih posisi dinding yang nyaman dan sesuai selera ya. Nah, jika dirasa sudah menemukan tempat yang pas, Pramu Saji akan memberikan kertas berupa scan barcode yang sesuai dengan nomor meja untuk melakukan pemesanan. Jadi, tinggal di-scan menggunakan handphone, pilih menu yang akan dipesan, dan tunggu beberapa saat makanan akan langsung diantar ke meja kalian. Terdapat berbagai macam pilihan dimsum, mulai dari yang dikukus, digoreng, hingga dipanggang. Semuanya memiliki cita rasa yang khas untuk dinikmati. Seperti misalnya Hakau, yang menjadi menu favorit dimsum di sini. Berisi potongan ruda yang berlimpah, dan dibalut dengan kulit berwarna putih yang kenyang, membuat menu yang satu ini terasa juicy hingga gigitan terakhir. Ada pula dimsum los paragus joju, yang cocok banget buat para vegetarian nih. Eits, meskipun bersih sayuran yang berlimpah, dimsum ini tetap terasa nikmat, bahkan untuk yang tidak suka makan sayur sekalipun, juga dapat merasakan kenikmatannya loh. Gak cuma yang dikukus saja, yang dipanggang pun gak kalah menggiurkan untuk dicicipi. Seperti menu dimsum panggang vegetarian yang satu ini ya. Perpaduan daging vegetarian yang juicy, dengan aroma smoky dari kulit dimsum yang terpanggang, membuat menu ini perfect di lidah. Meskipun dikenal sebagai dimsum shop, menu yang dimiliki tidak semuanya dimsum ya. Ada menu lain seperti setem ceker, dengan setara saus pedas manis yang meresap hingga ketulangnya. Ada pula ayam garing crispy khas haka yang renyah dan gurih di setiap gigitan. Gak cuma hidangan kudapan saja, jika sahabat rasa Jakarta terasa kurang kenyang, dimsum shop ini juga menyediakan makanan yang cukup mengenyangkan. Seperti setimbasu sapi kulit tahu, dengan perpaduan rasa kuah yang sedikit manis namun tetap gurih. Selain itu, yang gak boleh ketinggalan juga aneka menu bakminya nih. Dan salah satunya yang spesial dari HK, yaitu mie char siu wonton. Tekstur mie-nya yang tipis serta dilengkapi dengan topping berupa daging ayam cincang, wonton, hingga chai-sin membuat menu ini cocok dikelelapar melanda. Nah, sebagai hidangan penutup, paut telur asin wajib masuk ke dalam pesanan. Saus telur asinnya yang lumer membuat lidah terasa dimanjakan dengan perpaduan cita rasa gurih dan manis yang pastinya gak bikin enek. Ada pula onde wijen hitam yang lezat dengan isian yang lumer. Pokoknya berbeda deh dengan onde-onde di luar sana. Menikmati beragam menu asinnya kurang lengkap ya, jika tidak diberi tambahan condiment seperti cil oil, saus sambal, mayonis, hingga kecap asin. Nah, di restoran ini, para pengunjung bebas mengambil condiment tersebut, serta alat makan secara self-service pada tempat yang sudah disediakan. Eits, tapi untuk cili oilnya, kini hanya dapat direquest pada pemesanan saja. Dan jika memang merasa kurang, bisa meminta langsung dengan pramu saji di sana tanpa biaya tambahan pastinya. Wah, hidangannya yang nikmat, lokasi yang strategis, harganya yang cukup terjangkau, hingga tempatnya yang asik. Membuat tim Samshop yang buka 24 jam ini cocok untuk saudara sejak kartu sambangi, jika jalan-jalan di sekitar Blok M ya. Terima kasih telah menonton!